oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kita sekarang punya device device segede ini bro segede ini, lihat cukup keren, lihat cukup keren wah, 1, 2, 3 oke, silahkan ditidurkan lagi bisa dilihat disini kita punya bahan untuk unboxing ini adalah perangkat LHG yang punya antena 27 dpi keren kan nah ini karena katanya dia bisa link sampai dengan 40 km non katanya insya Allah besok akan kita coba buat nge-review disini cuma karena besok sekarang saya fokus ke unboxingnya saja sorry, unboxingnya saja ini adalah perangkat namanya LHG 5 HP ND ya kan yang XL yang XL oke, tanpa basi-basi langsung aja kita buka disini silahkan langsung ceklek, ceklek, ceklek nah saya punya asisten pribadi sekarang ya biasanya cukup satu saja karena ini ya, karena ini perangkatnya sangat-sangat besar ya kan karena perangkatnya sangat besar so, kita buka aja krek lagi krek oke pas waktunya kita mau sholat ishak ya wow dibuka wow nih keren lah oke ini kayak offset disk antena milik TV waw gede banget ya LHG series XL tipenya dibuka sekalian mantap terus-terus oke nah segini besarnya bro segini besarnya bro bisa dilihat disitu ya kan wow keren oke wow that's it that's it keren guys keren kali lah oke disini kita lihat spesifikasinya biasanya disamping sudah ada ya oke oke ya LHG XL HP5 oke tadi kita udah unboxing produk mikrotiknya sekarang ini adalah inside of the box inside of the box jadi box di dalam box lagi ya kan jadi kalau orang bilang bridging nanti banyak look ya hati-hati gak usah gak usah basi-basi langsung aja kita buka barang-barang yuk kita buka ini boxnya gede banget ya bisa dihitung disini kurang lebih ukurannya adalah 50 cm jadi 1 hampir setengah meter iya nah 70 cm sorry 70 cm bukan 70 meter ya oke langsung aja kita cek disitu kita dapet offset dish-nya segede ini gede banget ya waduh diukur kurang lebih 70 cm diameternya jadi ini adalah kawat ya kawat ini plastik ya memang ini plastik ya ini plastik memang jadi berkat ini kayak honeycomb sarang madu wow keren ya kan sarang madu keren wow wow keren ya kan kita sampingkan dulu sarang madunya sekarang kita dapet manual manual dari LG AG series extension slot and port ini gak penting buang aja deh adaptornya sekarang ini adaptornya ini adaptornya dia punya kekuatan 24 0,3 oh ini sama seperti adaptor biasa cuman ini US ya Europe pakai gini jadi Asia sorry ini Cina kayaknya Chinese kayak gini rata-rata kotak jadi jadi adaptornya sama kayak LHG biasa saya kira yang ini high power gitu jadi LHG HP ND LHG XL HP 5 LHG 5 HP ND XL ini yang seri XL 27 dB wow keren ya kan ini gede banget liatin segini bro keren ini adalah indikator LED buat sinyalnya terus ini kalau misalnya kita mau buka jadi nanti ini kita selutin dulu dari sini kita masukin ya sama kayak LHG biasa masuk sini nanti kita buka dari sini kayak gini nanti ini gimana ya kayaknya begini deh pokoknya begitu deh ini bukain ini adalah holdingnya jadi itu tadi untuk senternya yang ini untuk holdingnya jadi buat menahan gitu ya kan nah ini kita buka di dalamnya di sini kita dapat port FE yang masih FE ya ada reset ada POI ini POI nya langsung terus ini buat reset nya nanti kan kalau kita mau net install biasanya kita tekan tekan disini ini ini sama ini oke ini POI nya POI nya POI nya kita masih dapat yang versi FE ya karena memang ethernet masih belum 3 bit boleh dilihat disitu ada claim nya dapet claim 2 biji ya jadi kita pasangnya pakai claim nanti oke untuk pemasangannya gak usah deh kayaknya di Ethernet sudah banyak disitu pokoknya kita tinggal pasang kayak gini nanti dari bawah ya kan nanti di kunci ini dari kuncinya nah begini nanti oke boleh nah nanti kayak gini nih oke ini nanti hasilnya seperti ini ya kayak ultraman keren kan oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kurang lebih banyak mohon maaf besok pagi insya Allah kita kalau ada waktu langsung kita implementasikan semoga aja 12 km itu bisa tembus bro ya 12 km gak tau besok ya semoga aja cakep reviewnya oke itu aja yang bisa gue sampaikan kurang-kurangnya mohon maaf assalamualaikum warah wabarakatuh mantap rojitek keren amin selamat menikmati